Salam sejahtera untuk kita semua Begini, kalau bicara tentang Indonesia itu artinya seberapa cinta kita dengan Indonesia Cinta tentang Indonesia, ya cinta tentang semuanya Saya hanya tiga saja, mengajak cinta kepada Indonesia dan ini menurut saya relevan dengan kebutuhan kali ini Yang pertama, kita mencintai keberagaman Satu, kita mencintai keberagaman Indonesia ini lahir dari keberagaman Belum ada nama Indonesia, ya kan baru 1945 atau 1928 Sebelum 1928, gak ada yang dimasuk Yang ada adalah ada suhu-suhu, ada agama-agama, ada penduduk-penduduk yang tersebar di pulau Ada bermacam-macam warna bundet, monosing kritik, monosing lurus, macam-macam Itulah Indonesia Jadi sebelum Indonesia lahir, kita ini sudah berakhir Jadi kita harus tetap mencintai keberagaman Apa hubungannya dengan alun BTS? Alun BTS itu juga berakhir Dari seluruh penjuru datang, dari seluruh penjuru Indonesia Dari berbagai jurusan Ya kan, dari berbagai suhu, dari berbagai agama Tapi kita sama-sama Jadi keberagaman itu harus kita jaga, harus kita hargai Sebagai alumni Karena dengan menjaga keberagaman dan menghormati keberagaman itu Kita akan memiliki kekayaan Bayangkan kalau semua alumni BTS berasal dari satu jurusan, gak menarik Bayangkan kalau alumni BTS berasal dari satu jurusan, gak menarik Berasal dari satu daerah, gak menarik Justru karena keberagaman itu jadi indah Keindahan itu diciptakan oleh Tuhan Karena itu ada Satu Yang kedua Keciptaan kepada Indonesia Harus diikat dengan persatuan Keberagaman saja gak cukup Kalau tidak diikat dengan persatuan Satu Alumni ini harus diikat Dalam satu persatuan Apa? Nah ikatan alumni Ikatan alumni lah yang melikat keberagaman kita Dari berbagai macam profesi, perusahaan Dari berbagai macam perusahaan Ada yang perusahaan, ada yang swasta Ada yang WMN, ada yang pengusaha swasta Macem-macem Kita ikat dalam satu kesatuan yang namanya Eka-Eka-Eka Itulah makna mencintai Indonesia Di dalam planet kecil yang namanya Eka-Eka-Eka Yang terakhir tinggal Yang ketiga Ini yang paling penting Kalau kita tadi ngomong keberagaman dan persatuan Keberagaman masa lalu Persatuan masa kini Apa masa depan? Masa depannya adalah Indonesia Emas Siapa? Siapa yang akan Melanjutkan keurusan Melanjutkan ikatan alun ITS Di masa Indonesia Emas Tugas kita yang saat ini akan menjadi pengurusi PS Hari ini menjadi siapapun ketungnya Adalah menyiapkan kado-kado terbaik ITS Untuk 2.400 Bukan Terus menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini Tugas kita adalah kadoisasi 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 anak-anak muda ITS Untuk memimpin bangsa 1.400 Terima kasih Terima kasih